Bu, itu ada apa ya, Bu? Rame-rame? Oh, itu. Tadi ada pedagang yang curang. Untung ada anak kecil yang ngasih tahu. Tapi anak kecil itu malah dikejar, Mas. Kasian kan, Mas? Eh, anak kecilnya cicirnya kayak gimana, Bu? Anak kecilnya kira-kira seginilah tingginya. Rambutnya gondrong. Pake baju koko, pake pecak? Iya, pake peci, baju koko. Bener, Mas. Astagfirullahaladzim. Haika. Dan akhirnya, Alhamdulillahirrohbilalamin. Anak soleh itu selamat, sehat, bugar. Badannya gak ngapa-ngapa. Dan citukang buah pun itu menerima balasan. Makanya jangan curang. Ingat anak-anakku, orang yang tidak jujur, maka selamanya dia akan merugi. Baik rugi dunia maupun merugi akhirat. Fahim tuh? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Sekarang sudah datang Ustaz Zabela yang insya Allah nanti akan memberikan pelajaran buat kalian. Ustaz Zabela silahkan perkenalkan dulu. Makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Ustaz Zabela. Nanti kalian bisa panggil saya Ustaz Zabela. Baik, Ustaz mohon pamit undur dengan Mpok Siti yang sudah memberikan cerita kepada kalian. Mudah-mudahan nanti dengarkan Ustaz Zabela akan memberikan pelajaran. Begitu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Permisi, Dek. Numpang tanya. Bapak pasti cari Fikri, ya? Loh, kok adik bisa tahu sih? Kan kita belum selesai ngomongnya. Soalnya dari tadi sudah ada dua orang yang nyariin Fikri. Terus adik Fikri sekarang kemana, Dek? Fikri ke arah sana. Ke arah pasar, Bu. Ke arah pasar, Pak. Kita ke sana, Ibu. Terima kasih, adik atas informasinya. Sama-sama, Pak. Makasih. Pak, ngelihat anak kecil nggak, Pak? Segini, terus warna kulitnya agak hitam. Pake baju koko, pake peci. Wah, nggak lihat, Pak. Oh, nggak lihat ya? Makasih ya, Pak. Ah, Bu. Ya, Ma. Maaf, Bu. Itu ada apa ya, Bu? Rame-rame. Oh, itu. Tadi ada pedagang yang curang. Untung ada anak kecil yang ngasih tahu. Tapi anak kecil itu malah dikejar, Mas. Kasian kan, Mas? Anak kecilnya cicirnya kayak gimana, Bu? Anak kecilnya kira-kira seginilah tingginya. Rambutnya gondrong. Pak, pake baju koko, pake peci, pake peci, baju koko. Bener, Mas. Astagfirullahaladzim. Haika. Makasih ya, Bu. Makasih. Sama-sama ya, Mas. Fikri, Haika. Astagfirullahaladzim. Yuk, Pak. Jukur dulu. Jelas, Jelas. Haika, Fikri. Astagfirullahaladzim. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, Seth. Ini, ini ada apa, Pak? Maaf. Ini biasa penjual curang, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, Ustaz. Yang manusia taruh atas, yang manusia taruh bawah. Habis itu yang musuh dikasih ke pembelinya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalian gak apa-apa, kan? Gak apa-apa, Seth. Pak, ini berdua santri-santri saya, Pak. Ini tuh, Fikri, ya? Nah. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kelakuannya sama aja ya. Sama kayak Haikal. Kabur-kaburan mula. Goceng apa ya? Ya, lah. Udah, udah. Kalian ini lagi di pasar, ya? Tolong jaga nama baik Pondok Pesantren Kun Anta, ya? Gak tau, nih. Kalian tau gak? Pasar itu kan berisik, ya? Nah, berisiknya pasar itu masih kalah sama berisiknya kalian berdua. Kamu kemana aja, nak? Kamu sudah dua hari Bapak sama Ibu mencari kamu. Kamu nginep di mana? Itu anaknya, ya, Bu, ya? Iya, ini anaknya kami, Pak. Iya, mirip sih, mirip. Mirip, bener? Iya, mirip, ya? Mohon maaf, Ibu. Sudah dua hari memang anak Ibu menginap di Pondok Pesantren Kun Anta. Bener, nak? Iya, Bu. Terima kasih banyak, ya, Pak, ya? Karena Bapak sudah membantu kami, sudah melindungi anak kami, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Itu kan sudah menjadi kewajiban sesama muslim. Terima kasih, ya, semua. Karena sudah menjaga anak saya. Iya, sama-sama, Bapak. Sama-sama. Maaf, Pak. Bapak intel, ya? Iya, betul. Tolong, Pak, proses nih. Iya, orang curang di pasar kami. Ayo. Bawa patah. Sari, Pak. Sari, Pak. Sari, Pak. Sari, Pak. Sari, Pak. Sari, Pak. Alamin. Kebetulan ada Pak Intel. Nah, bisa nangkep deh tuh para penipu-penipu di pasar. Ini kalau peribahasanya disebut dengan sambil menyelam, minum susu. Air. 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 Nah jadi anak-anak di surat Al-Ma'un ini Allah menceritakan orang-orang yang mendustakan agama Ada yang tahu? Ciri-cirinya? Oke sekarang kakak ustazah saya tahu ya Orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un adalah Arahita ladzi yukadzi bubidin Padalikan ladzi yadu'ul yatim Orang-orang yang menghardik anak yatim Walayahuddu ala to'amil miskin Dan mereka yang tidak mau memberi makan orang miskin Dan celakalah orang-orang dalam sholatnya Wah kenapa tuh kok sholat celaka? Nah dilanjutkan dengan ayat setelahnya Yaitu orang yang celaka dalam sholatnya itu apa? Adalah orang-orang yang ketika sholat Dia lalai menjalankan sholatnya Ada enggak yang udah azan terus masih Ah nanti dulu nanti dulu ada enggak? Jangan mencuri Nah oke selanjutnya adalah orang-orang yang ria sama ibadahnya Jadi dia beribadah supaya dibilang Wah si A orangnya rajin ya ibadahnya Kita jangan kayak gitu ya anak-anak ya Kalau nanti ada orang miskin kita harus Apa? Menyayang Menyayang Anak yatim kita harus menyayangi juga Boleh pelit enggak? Enggak Masya Allah pinter-pinter sekali Jadi itu anak-anak Ciri-ciri orang yang mendustakan agama Fahim tuh? Fahim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Aduh aku Aku Ada apa itu ya? Ustazah Siapa istrinya? Ada yang mengintip kita? Mintip? Coba Ustazah lihat keluar dulu ya Ada apa ini? Aku pada di luar gini Iya Ustazah di kelas gak ada usah-usah Jadi kita kesini jalan Yaudah kalau gitu nanti kita balik ke kelas ya Sama Ustazah Dan anak-anak masuk ya Masuk ya yang lainnya Iya Bisa banget di pelot Kecil banget lagi Pak Iya Pak Pegangin Pegangin handphone 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 Ini di kantong Dikantong Aduh Pak Deh Kekot banget sih Daatron masing-masing kerjaannya apa Tauan saya juga lagi megang kerjaan Masih nyuruh-nyuruh juga Cepur juga deh ya Oh jadi mbak-mbakkan Ever Handphone saya Handphone saya Handphone 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 Angkat H soul Belum matang Hehehe Wah Aduh Bur surprised Aduh Aduh Eh matang Only bertep Bertep Aduh Daudah Aduh Ini saya cobainnya Eh Enak itu kayaknya Ini temen-temen saya mateng di dalem ini. Ih, panas, panas, panas. Asyik pake nih. Waalaikumsalam. Ya, panas. Ada apa, Pak De? Kenapa kok kayaknya histeris begitu? Saya nggak ngintik kaki Pak De lho. Nggak nginjek tangan, nginjek mulut. Kok Pak De teriak? Ini saya... Terima kasih.